Jalan Tol Ini memang dipredisi meningkat di jalur kota atau tidak kita coba saksikan Ini merupakan gerbang tol Banyu Urib, tepatnya di kawasan Dupa Dan di gerbang tol ini merupakan akses masuk untuk menuju ke sejumlah daerah Baik itu menuju ke Gersik, ke Jawa Tengah maupun menuju ke arah Sidoarjo Ataupun menuju ke arah Mojokerto, Malang, Pandaan Bisa melalui pintu tol Dupa ini yang masuk dari dalam kota Dan tampak memang tidak begitu rame Ini merupakan petugas yang berjaga Dan belum nampak atau tak nampak adanya pergerakan yang rame di jalur tol Dupa ini Namun ketika kita masuk ke jalur utama nanti kita coba Apakah memang ada kepadatan di sejumlah ruas di jalur tol kota Surabaya ini atau tidak Namun tadi sempat Tribun Jari Mencoba untuk masuk ke jalur tol Memang belum adanya kepadatan atau keramaian di jalur tol ini Dan kita saksikan bersama Ini merupakan jalur dimana menuju ke arah kota Satelit, Gunung Sari, Malang, Gersik, Pasar Turi Kita bisa ambil salah satu sisi Tapi kita menuju ke arah Malang atau ke arah Pasar Turi Yang lebih tepatnya karena memang jalur ini termasuk jalur padat Ini merupakan jalur tol utama Kita nanti akan masuk ke jalur utama tersebut Bagaimana kondisinya Lebih tepatnya agar kita bisa menjelaskan Apakah memang ada antrian di sebelah pintu tol atau tidak Matur Nuwon Ini nampak memang sudah mulai rame dan masuk kategori lancar karena memang tidak ada antrian Kondisi cuaca sendiri nampak mulai gerimis kecil Memang jalan ini merupakan jalur pusat yang menuju ke arah Sidoarjo Dan juga menuju ke arah Sidoarjo Memang kita saksikan ke depan kita adalah dua kendaraan yang tidak kemerdekat Artinya itu merupakan pemudik yang menuju ke Bali Dan memang sudah mulai rame pada hari ini Apabila berangkat ke Bali pada sore petang ini Menjelang malam ini Kemungkinan besok pagi bisa sampai di Bali Dan selain plat nomor DK tadi juga sempat ada plat nomor M, B, B, E juga ada Namun kondisi cuaca tetap tetap kita ingatnya Di prediksi kondisi cuaca hari ini akan terlalu hujan Namun ditahui persis Dan saja saat ini sudah mulai gerimis Dan ini pengen larangan dilakukan benda apapun Jika ada tahu bahwa itu diwanda sampan atau lain Kita saksikan Ya Terima kasih sudah diingatkan memang Desa Marga Dari cabang Surupaya Gempol Mengingatkan Untuk tidak mengabut Atau memacu kendaraan Lebih dari 100 km per jam Di ruas jalan operasional Serta tidak boleh lebih dari 50 km per jam Di ruas fungsional Hal itu dikarenakan Memang Untuk pengantisipasi adanya hal-hal yang diinginkan Yang ini kecelakaan Meski kategori masih minim kecelakaan yang ada Namun para pengendara diharapkan untuk lebih berhati-hati Dan yang pasti Desa Marga juga mengingatkan Apabila terjadi trouble Kedaraan Atau hendak Buang air kecil pun Juga diharapkan Tidak menggunakan jalur Media jalan Karena Untuk berhenti di pinggir jalan itu Sangat berbahaya Karena kan Banyak pengendara yang Kelelahan Sehingga mereka pun Hendak menyalik Baik itu dari sisi kanan Maupun dari sisi jalan Karena mereka Tidak bisa Berpikir secara matang Apakah kondisi lalu lintas Sepi atau tidak Dan kita sahasikan bersama hari Tadi sempat ada bus dari Kedaraan pribadi dari Jakarta Dan Memang Untuk jalur ini Tergolong Ramai Dan Truk-truk pun Sudah mulai Beroperasional Meskipun Dilarang Truk-truk Pengangkut Pasir ini Sudah mulai Beroperasi Ini merupakan Truk pengangkut Asfal Dan Kita menuju ke Arah Gunung Sari Jembangan Ataupun Malang Atau Kalau kita mau ke Kota Satelit Kita mengambil kiri Dan kondisinya memang Lebih rame Di jalur utama ini Yang menuju ke Arah Sidoarjo Atau Menuju ke arah Mudik Menuju ke arah Bali Ke arah Malang Juga sudah mulai rame Dan Memang Kendaraan yang Melintas Ini Lebih didominasi Oleh Plat nomor Jawa Timur Dari Kota Malang Dan Karena memang Banyak juga Warga Dari Malang Pesat Kota Malang Dari Untuk Sudah Utik di Kota Surabaya Sekitar Surabaya Dari Kota Malang Kota Malang Dan Apat Kota Malang Kota Malang menuju ke pusat kota Malang maupun menuju ke daerah Jawa Tipur ini merupakan mendominasi di wilayah Surabaya, plat nomor B memang banyak melintas di Surabaya ya, tempat tadi sempat ada dua kendaraan dari plat nomor BE yang dari Lampung tadi, memang melintas namun untuk kendaraan di jalan tol ini lebih didominasi oleh plat nomor lokal di Jawa Timur baik itu B N maupun P meski tak jarang juga plat nomor Jakarta yakni B melintas, ataupun plat nomor AG yang juga melintas di jalur ini dan sebentar lagi sekitar 500 meter kita masuk ke arah Gunung Sari Wonokromo atau Karampilang sekitar 8 kilo dan perjalanan menuju ke arah pintu tol Waru masih sekitar 8 kilo sehingga cukup lama namun pantauan kalau kita melihat dari arah lawan jala apa di lawan arus sendiri ke seberang arah tampak juga mulai padat dan itu merupakan kendaraan pribadi lebih rata-rata mobil pribadi dengan tujuan ke Lamongan maupun ke Bojonegoro serta menuju ke arah Gersik Kota Semarang bisa melalui jalur utama Surgemini atau Surabaya Gempol dan dari dua ruas jalan tol ini memang kepadatan lebih didominasi dari arah Sidoarjo menuju ke Lamongan karena memang ini saat ini sudah banyak pemudik dari Bali yang berlibur ke Bali hendak kembali ke Jakarta maupun ke Jawa Tengah namun untuk kondisi di arah sebaliknya yakni dari kota Lamongan Gersik menuju ke arah Sidoarjo atau pintu tol waru ini terpantau lancar jadi demikian kita saksikan ini jalur keluar pintu tol kalau kita menuju ke pintu tol waru 4 km pintu tol Sidoarjo 16 km serta Gempol masih 30 km dan dari jarak 4 km nanti kita coba untuk mengupas bagaimana apakah memang terjadi antrian di jalur kota ini atau tidak karena memang di jalur kota di jalan kawasan jawa timur pada tahun ini atau mudik lebaran 2018 ini terpantau padat terutama di ruas tol jalur selatan yakni wilangan juga antrian cukup lama dan bahkan masih terjadi dan antrian terparah sampai mencapai ke 5 km namun saat ini pun antrian masih ada antara 1,5 km hingga 2 km dan kita harapkan para pemudik agar beristirahat agar tidak memaksakan tenaganya supaya bisa selamat sampai tujuan dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan tetap fit jaga kondisi dan apabila ingin beristirahat di jalur tol pastikan Anda beristirahat di rest area jangan pernah istirahat di bawah tol karena memang di bawah tol tidak dianjurkan untuk menjadi tempat istirahat dikarenakan masih menjadi daerah atau zona rawan kecelakaan yang rata-rata terjadi adalah kecelakaan tabrakan dikarenakan banyak pengendara yang bisa masuk ke teori kelelahan ataupun mengalami kecapean serta mengantuk juga seperti itu jadi diharapkan jangan pernah untuk beristirahat di bawah tol kecuali memang dalam kondisi darurat artinya mesin mati total atau harus mengantikan itu pun dianjurkan untuk menghubungi petugas jasa marga setempat agar diberi tanda apabila ada zona merah ada kedaraan yang melintas yang berhenti agar dia terjadi dituburkan atau tabrakan di ruas atau di bau tol tersebut terima kasih sudah diingatkan kita saja yang bersama ini merupakan pintu tol waru menuju ke mojo kerto 500 meter lagi seperti apa dan untuk menuju ke si doarjo pas waruan maupun malang bisa masih lurus lagi namun kita mengambil si waru kita coba saksikan bagaimana kondisinya ternyata lancar dan tidak ada antrian di pintu tol waru dan demikian live bersama saya Manipro Prabowo pantauan harus balik di kota Surabaya terus ikuti melalui facebook kami yakni di tribunjatin.com bisa juga subscribe di youtube kami yakni official tribunjatin.com instagram kami di tribun underscores jatin.com dan juga di twitter kami at tribunjatin.com terima kasih terima kasih